Assalamualaikum Sobat Desan, apakah berhari ini? Apakah menyenangkan? Atau justru lagi galau nih karena sedang bersinggungan dengan seseorang yang membenci diri kita tanpa alasan? Sobat, tentu sebagai manusia yang kerap kali bersinggungan dengan manusia lainnya, kita tidak bisa memaksa orang lain untuk harus menyukai kita. Bisa jadi, ada saja orang yang benci kita, bahkan tanpa alasan. Pernahkah kamu merasa dibenci oleh seseorang secara tiba-tiba? Jika kamu pernah mengalaminya, mari simak tips cara menghadapi situasi tersebut selengkapnya di sini. Sobat, dibenci oleh seseorang yang bahkan juga mengajak orang lain untuk membenci kita memang merupakan hal yang tidak menyenangkan. Jika seseorang membenci kita, tetaplah netral dan tidak membalas benci. Terlebih, penting juga sadari seberapa pengaruh kebencian orang tersebut terhadap pekerjaan atau kehidupan kita. Jika tidak terlalu berpengaruh, lepaskan keinginan kamu untuk selalu disukai oleh orang tersebut. Maafkan orang tersebut, terima dia apadanya, termasuk kebencian dia terhadap kamu. Semakin kamu tidak memaksakan diri untuk mengubah dia jadi menyukaimu, semakin kamu bisa terus maju tanpa harus peduli apakah orang menyukaimu atau tidak. Berikut ini beberapa cara menghadapi orang yang membenci kita yang mudah untuk dilakukan. Pertama, abaikan dan hindari pembenci tersebut. Sobat, menghindar dan mengabaikan merupakan cara menghadapi orang yang membenci kita yang paling mudah dilakukan. Ini tidak berarti harus bersembunyi dari mereka. Namun, tempatkanlah diri agar tidak berada pada situasi yang memicu interaksi dengannya. 2. Tetap percaya diri Kepercayaan diri bisa jadi senjata terbaik dalam menangani orang yang membenci kita. Selalu lakukan yang terbaik dan tertawakan hinaan mereka. 3. Bersikaf positif terhadap siapapun, baik yang menyukai kita ataupun yang benci, tidak akan merugikan diri kita. 3. Buktikan bahwa mereka salah Jika pembenci kita mengatakan bahwa kita tidak dapat melakukan sesuatu, cara terbaik untuk membungkamnya adalah dengan menunjukkannya bahwa kita bisa Gunakan kebencian mereka sebagai semangat untuk mendorong diri agar menjadi lebih baik lagi Itulah tips yang bisa disan berikan Semoga harimu bisa lebih menyenangkan dan akan terus menyenangkan Happiness Day ? 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